Oke, jadi kalau kita beli mesin jahit janum ini, biasanya kita akan dapat spare part. Nah, spare part-nya ini lumayan banyak, jadi dia sampai ada dua plastik kayak gini. Nah, kita mau lihat dulu. Halo keluarga jahit market, ketemu lagi dengan VLEN. Dan hari ini kita mau mereview mesin jahit lagi nih. Nah, kira-kira keluaran dari mana, terus tipe apa sih? Nah, ini dia nih mesin jahitnya. Ini lumayan keren loh, ada hard cover-nya kayak gini. Kita buka bareng-bareng. Gak usah pakai berkesan ya. Ya, ini adalah janum tipe 2222. Nah, ini lumayan keren ya, karena dia ada hard cover-nya, terus juga dia ada gagangnya kayak gini. Jadi, lumayan gampang untuk diangkat-angkat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita beli mesin jahit ini, apa aja yang akan kita dapat dan gimana cara mengoperasikannya? Simak terus video kali ini. Dari awal sampai akhir, jangan lupa klik tombol subscribe. Terus juga komen di bawah, klik tombol notifikasi, biar kita bisa terus terhubung di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi kalau kita beli mesin jahit janum ini, biasanya kita akan dapat spare part. Nah, spare part-nya ini lumayan banyak, jadi dia sampai ada dua plastik kayak gini. Nah, kita mau lihat dulu. Di sini ada kartu garansi. Pasti kalau beli mesin jahit, kita akan dapat kartu garansi. Dia ada syaratan ketentuannya, jaminannya, dan bla-bla-bla. Nah, di sini bentuknya kayak gini, tone warnanya kayak gini kalau dia janum. Terus juga kita akan dapat buku petunjuk. Nah, buku petunjuknya itu dia ukurannya lumayan besar, seperti buku pada umumnya. Kadang-kadang ada buku petunjuk yang cuma separoh doang gitu ya, yang kecil. Nah, kalau ini dia lumayan besar. Jadi kalau buat kalian yang ingin beli mesin jahit ini, buat orang tua, buat ibu mau belajar jahit, ini udah lumayan gampang pembacaannya karena ukuran teksnya juga lumayan besar. Terus juga nggak mepet-mepet dia, ruangnya lumayan luas gitu ya. Gambarnya juga kelihatan, nggak kecil-kecil gitu ya. Tuh, gimana cara pasang benangnya, terus pola-pola jahitannya, semua ada di buku petunjuknya. Terus next, aku mau bongkar ini, satu plastik ini, bahkan dia dua sih ini. Kita coba yang ini dulu ya. Nah, ini pertama kita akan dapat sepatu lubang kancing. Nah, sepatu lubang kancingnya itu dia kayak gini. Agak berbeda seperti sepatu lubang kancing yang biasa ya. Ini sepatu lubang kancing satu langkah, jadi bukannya empat langkah. Kayak gini. Next, kita akan dapat pendedel. Pendedelnya kayak gini, biasa ya. Pernahnya putih. Terus kita akan dapat set jarum mesin. Nah, set jarum mesinnya itu dibentuknya kayak gini. Oke. Terus akan dapat juga pemandu kilting atau guideline. Ya. Kayak gini. Kita akan dapat obeng. Ini obengnya itu dua buah, ukurannya beda bagian ujungnya. Ini yang besar, ini yang kecil gitu ya. Jadi, buat baut yang berbeda. Terus next, kita akan dapat oli mesin. Nah, oli mesin biasa kayak gini ya. Tinggal diputer. Nah, ini buat lemas-lemas mesin yang bisa. Terus kita dapet bobin. Nah, dia bobinnya itu warnanya bening. Kayak gini. Ini aku geser dulu, sorry. Bobinnya itu bening kayak gini. Dapetnya empat buah. Terus di mesin bawaannya di dalam itu udah ada satu. Jadi, total kita dapet lima piece bobin. Terus next, kita akan dapet sepatu mesin setik. Nah, ini setik juga. Sama seperti sepatu bawaan yang ada di mesin. Cuma ini buat setik bahan yang lebih glossy. Kayak misalnya sateen, tuh silk. Ini kan biasanya dia lebih licin ya. Nah, pakai yang ini. Ini lebih cocok. Terus next, kita akan ada sepatu rollsum atau sepatu kelim. Ini kayak gini. Dia tuh ada pasangannya. Dia sama pemandu kelim. Nah, yang ini. Oke. Jadi, dia ada dua kayak gini. Kelihatan ya. Tuh. Next, kita akan dapat sepatu darning food. Sepatu darning food itu apa sih? Sepatu darning food itu buat kita ngebordir. Jadi, mesin jahit Janom 2222 ini, dia udah bisa untuk semineci, semiobras, dan juga bisa buat bordir yang simple-simple. Jadi, ini semia bukan seperti pakai mesin obras yang asli. Jadi, kalau mesin obras yang asli, itu dia setikannya agak sedikit berbeda. Tapi, ini masih bisa diakalin dan bisa pakai mesin jahit yang ini. Terus next, kita akan dapat sepatu richleting. Richleting sebelah ya. Nah, kayak gini dia bentukannya. Terus, kita akan dapat sepatu tali atau sepatu cording. Sepatu tali atau cording ini biasanya dipakai untuk tali benang yang karet. Jadi, ini dimasukin ke sini. Kita keluarin, kita tarik. Ini bisa sampai tiga tali. Terus, nanti dia jahitnya itu pakai setikan cikcak. Terus, ngelilip sih talinya gitu loh. Terus, next kita akan dapat sepatu obras. Nah, sepatu obras itu kayak gini. Oke, ini untuk plastik yang pertama. Terus, next kita akan dapat plastik yang kedua. Nah, plastik yang kedua ini, dia isinya itu ada dua sepatu. Kayak gini. Kalau yang ini ada sepatu seperempat. Seperempat inch maksudnya. Oke, ini kalau diperhatiin sama sepatu yang biasa sebenarnya mirip. Cuma bedanya posisi dari si ininya nih. Apa, lekukannya ini. Kan biasanya di tengah, ini agak melipir ke samping. Makanya ada sepatu seperempat inch. Oke. Terus, yang terakhir ada sepatu even foot. Nah. Kayak gini bentukannya. Lalu, selain seperempat-seperempat, kita akan dapat namanya pedal jahit, pedal kaki. Dia kayak gini. Ini tinggal dilepas aja. Tuh, dia ada kabel-kabelnya kayak gini. Ini coba aku lepas ya. Sama seperti biasa, dia ada yang bagian stop kontak, yang bagian adaptornya. Oke, kayak gini. Nah, ini dia barang-barang yang akan kita dapat kalau kita beli mesin Janom 2222. Nah, lumayan banyak ya yang kita dapat. Nah, terus gimana cara pengoperasiannya? Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, coba kita lihat dulu ya fitur-fiturnya apa aja. Di sini, coba dilihat di sini untuk pengatur pola jahitan. Dia kayak gini. Oke. Dari A sampai L ini. Terus, habis itu juga dia di sini pada pengaturan setikan panjangnya. Terus juga dia kalau diperhatiin di bawah, dia ada yang warna hitam sama yang warna merah. Jadi, kalau saat ini kita mau pakai pola jahitannya merah, ini mesti kita putar ke S ya. S-nya merah ini. Oke. Terus juga ada jarak besarnya jahitan gitu ya. Lebarnya. Lebar jahitan di sebelah sini. Oke. Ini biasanya untuk mengatur tinggi rendahnya si zigzag. Ini ada di sini. Lalu, cara pasangnya ini biasa. Di sini ada tempat buat taruh spool, ngisi spool. Lalu ini pasang jahitannya sama. Ada tulisannya, ikutin aja. Satu, dua, tiga, empat. Lalu di bagian bawah, ini kalau kita mau ini jahitannya. Apa? Masukin benang. Ini aku nyalain dulu. Dia ada lampunya. Nah. Kalau mau masukin benang, dia sudah ada pengatur benang otomatis. Jadi, pemasuk benang otomatisnya, cara pakenya biasa. Ini kita turunin. Oke. Terus kita sangkut. Kayak gini. Nah, ini dia akan masuk sendiri. Tuh. Oke. Lalu, sistem bobinnya. Bobinnya itu bobin bawah. Kayak gini. Ini dibuka. Nah, bobinnya, kumparannya ada di bawah. Skocci di bobinnya. Jadi, seperti biasa. Jadi, kalau misalnya kamu belum masukin. Cara masukinnya, tinggal dimasukin. Terus di in-in ke sini. Nih, masuk. Kesiniin. Nah, sampai ada bunyi klik gitu. Ya. Terus ini kita masukin ke dalam sini. Nah, ini tadi ada lakukannya gitu loh. Biasanya ya, sistem bobin bawah. Lalu, untuk naikin benang bawahnya, ini kita putar dari tangan yang sebelah sini. Tangan kanan giniin. Kita putar beberapa kali. Nah, ini tinggal dinaikin tuh. Kita tarik sampai dia naik ke atas benangnya. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita rapi-rapiin. Ini kalau seandainya benangnya kepanjangan, ini bisa kita putusin. Di sini ada pisah pemotongnya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita tutup. Oh ya, ini di sini aku mau mention satu hal juga. Jadi, ini kan ada gerigi nih. Kalau seandainya geriginya mau kita turunin, misalnya kita mau bikin bordir atau mau pasang pakai sepatu pasang kancing. Terus kita nggak mau ada geriginya, biar jahitnya tuh mulus. Nah, bagian sini tinggal kita tekan, terus geser. Tuh, jadi dia turun. Ya, tapi kalau mau jahit normal, ini nggak usah diturunin, nggak apa-apa. Kita balikin lagi, balikinnya sama, kayak biasa. Kebalik ke posisi semula. Ini kan belum naik nih. Jangan heran kenapa belum naik. Ini tinggal kita giniin. Tuh, jadi dia ikut kembali sepatu semula. Ini untuk pengaturan geriginya. Lalu kalau sudah ini tinggal ditutup. Dan di sini aku mau jelasin juga untuk tempat aksesorisnya. Di mesin jenom ini, tempat aksesorisnya agak kecil ya. Soalnya, kenapa aku bilang agak kecil? Spare part dia kan banyak. Jadi, itu dia sampai ada dua kantong gitu. Tapi, dia tempat-tempatnya itu, tempat aksesorisnya itu cuma segini. Jadi, tadi itu kalau misalnya kita masukin barang-barangnya, semua itu nggak muat. Nggak semuanya bisa masuk ke dalam sini. Jadi, yang disayangkan dari jenom adalah itu. Oke, ini bisa kita masukin sekarang. Kalau udah kayak gini, settingannya listrik udah nyala dan semuanya, ini kita sekarang bisa coba mulai mencah. Pertama, kita akan coba yang setikan biasa dulu. Kita pakai setikan yang A, yang lurus. Lalu, kita nggak atur di SS ya. Ini aku mau ganti ke ukuran 3 panjangnya. Nah, ini length-nya mau 0 juga nggak apa-apa sih. Soalnya, ini tuh mampu lagi zigzag ya. Jadi, yang mesti kita atur kalau lurus adalah yang bagian panjangnya ini. Oke, kalau udah kayak gini, kita coba jahit. Di sini aku punya kain. Kita tes drive dulu. Oke, ini kalau udah, ini bisa kita mundurin dari sini. Di sini ada tombol. Jadi, ini buat kunci jahitan. Di sini kita tinggal pencet. Nah, dia jalannya akan mundur kalau kita tahu. Oke. Ini udah. Kita coba lihat hasilnya kayak gimana. Hasilnya kayak gini ya. Tuh, ini untuk jahitan lurus dan maju-mundurnya. Kayak gini. Oke. Nah. Kayak gini. Lalu, kita mau cobain jahitan yang zigzag. Coba ya. Kita coba yang unik. Ini di sini yang J. Oke, coba. Kita ambil cuci. Yang warna hitam. Oke. Ukurannya 2 aja di sini. Terus jarak zigzagnya. Aku ambil maksimal, 5. Kita coba. Nah, di sini buat sebagai pembanding, aku mau geser angka 2-nya ke angka 1. Coba ya. Ini biar lebih rapat. Oke. Oke, ini udah. Coba kita angkat. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, pola jahitannya sama. Cuma yang aku atur adalah dari si kerapetannya. Dari si jarak setikan yang panjang ini. Yang ada tulisan length. Seperti ini. Ya. Ini tinggal diatur aja. Mau seberapa lebar. Oke. Next, kita akan cobain yang ukuran yang lain, pola jahitan yang lain. Yaitu, aku mau ambil yang S. Yang warna 5. Apa? Yang warna merah. Warna 5. Yang S. Ini aku geser dulu. Lalu, untuk pola jahitannya, aku mau ambil polanya yang D. Jadi, ini aku geser. Jangan buruk. Jangan gieneran. Ia o kita yaasabi. Boa jahitannya. oke ini udah kita lihat hasilnya kayak gimana hasilnya kayak gini ya tuh oke nah ini dia janem tipe 2222 nah buat keluarga jahit mart yang ingin beli mesin jahit ini boleh banget cek marketplace si jahit mart link pemilihannya akan kita taruh di description box terus buat kalian yang ingin tanya-tanya bisa melalui komen bisa melalui DM IG gitu juga boleh dukung terus aktivitasnya jahit mart bisa melalui IG tiktok dan juga subscribe channel ini terus juga kalau kalian mau beli peralatan jahit gak usah bingung mau nyarinya kemana jahit mart selalu ada terengkap termurah terpercaya bye bye